Musik Global ekonomi memang di 2019 mengawali pelambatan, tapi diperkirakan 2020 yang masih statnya sedikit lebih baik, terutama karena energi market yang meningkat. Memang di awal tadi dilihat dari data ekonomi globalnya memang sedang lambat. Ekonomi Indonesia sejauh ini masih bisa bertahan. Kita kuartal 3 masih bisa tumbuh 5,02%. Jadi kalau sekarang ini berkembang lebih lemah dan juga secara umum, kredit Indonesia ini juga tumbuh bagus hanya tidak sebab kita malu. Ini sebetulnya itu kan average. Kalau kita lihat perlindungan ini, itu lebih tinggi agak yang rendah, mengoprol. Jadi relatif pergolahan yang terjadi di dunia, ini kita masih bisa bertahan karena kekuatan ekonomi. Masih bisa bertahan. Yang fenomena menarik buat kami adalah dua bahan. Satu, di FNCC. Itu the fastest growing category buat kami. Kami menggunakan yang namanya bibi mata lalu. Jadi itu brosery gitu kan. Start dengan dry goods, kemudian sekarang mulai jualan fresh fruit, fresh fruit setelah, daging, ya kalau mau bibir, maku, ayam, sebagainya juga bisa. 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 Ice cream juga bisa. Itu ternyata cukup bagus banget ya. Jadi kita sebetulnya mulai di 2017, akhirnya. 2018 ketahuan baru sudah berada. Dalam setahun ini, kenaikannya sudah 500 persen. Sekarang kita tahu bonus demografi Indonesia kan sangat bagus gitu kan. Sehingga, mesti juga mereka juga caranya juga kita mengembirai-relihatan yang menang. Jadi artinya pertumbuhan yang silingkan tersebut. Apakah tangan dibukung oleh yang satu demografi tadi, jadar konfirmian, kedua, karena ada berat di kita. Atau itu bisa menggambarkan karena secara industri memang itu berkembang. Buat kita adalah, it's a type of platform. Bahwa dunia emol, dan kita harus ready in order to survive. Jadi sekarang ini memang kita selalu, in all discussion internally kita selalu bicara tanggung bicara. Kita realize that for a brand or for a company to survive, atau juga kita harus bisa menjadi off-down. Tidak ada lagi namanya bisa-bisa, semuanya menjadi satu. Harus juga selalu. Kita lagi tengah bicara O2O, kita lagi bicara di online ke offline. How do you make the effort to become so easy for the customer? Bagaimana cara kita menjawab kemungkinan yang tersebut? So we are changing, we are preparing ourself for that. Dan hampir semua tempat kita sebetulnya juga sudah mulai disiapkan untuk semua. Untuk supaya kami bisa tetap tumbuh, Kami melihat bahwa satu-satunya adalah mencubut bola. Mencubut bola, Di Indonesia ini extraordinary judge gambling. Di dunia ini hampir remilihan. Sebenarnya kita pedi saja kita cuba keluar. Ya ternyata bisa berhasil juga. Sebenarnya kenapa tidak banyak perusahaan di Indonesia bisa sukses, ataupun beran-beran luar biar mungkin dari dulu budaya nyaman dengan yang pada Indonesia saya pikir kita coba ya negerikan-negerikan bisnis kan kita nyari engkau ya